Alakun hal-hal semacam ini kita coba jauhin Supaya tidak menghadirkan informasi yang keliru, kepanikan-kepanikan Kita ingin bahas tidak ada masalah Tapi kita simpulkan dengan cara yang sesuai, cara yang benar Dengan paparan-paparan yang senafas dengan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW Bismillahirrahmanirrahim Pertama terkait dengan benturan asteroid Apakah benar hari Jumat tanggal 15 Ramadhan esok hari Pas pertengahan Ramadhan tahun 1441 hijau Akan ada asteroid yang menabrak bumi Sehingga menghasilkan satu benturan yang dahsyat Yang dari situ persoalan kedua muncul menyebabkan Duhan Yang menghadirkan rentetan peristiwa-peristiwa Dan nestapa-nestapa yang mendalam Dari dua unsur ini kita akan cek Terkait dengan apakah benar informasi asteroid Akan datang dan menabrak bumi esok hari Maka untuk mengecek ini Kita kembalikan kepada kaedah Al-Quran Tanyakan kepada pakar di bidangnya Ilmu yang terkait dengan asteroid Ilmu yang terkait dengan benda-benda langit Maka ini mohon maaf sekali lagi Bukan objek kajian dari para ustaz Yang apalagi spesifik membahasannya Hukum-hukum turunan fikir ibadah saja Atau fikir mau amalah saja Tapi kita mesti cross-check ini Informasinya dengan menurunkan Pada golongan orang-orang yang memang spesifik Mempelajari bidang astronomi Baik Kita harus lihat di bidang kajian nanti Astronomi cabangnya nanti ada planetologi Atau ilmu yang terkait dengan planet Atau ilmu keplanetan Objek bahasan dari sini diantaranya asteroid Atau disebut dengan planetoid Atau planet minor Istilahnya Lembaganya kita cek Karena bukan ustaz Adi Hidayat Bukan UAH yang bermenang di sini Kita harus cek memang yang pakar Astronom-astronom yang mengkaji persoalan ini Maka kita punya lembaga otoritatif Lapan misalnya Lembaga, penerbangan, dan antariksa nasional Ada obsetorium Bosca di Bandung Ada NASA di Amerika Dengan bidang khususnya misalnya Sinius Nah ini kita coba gali Karena saya bukan bidangnya di sini Dan ini lembaga otoritatifnya Sekarang coba kita biasakan Buka informasi yang disampaikan oleh lapan Seperti apa Demikian Bosca Demikian juga dengan NASA Dengan bidang spesifiknya Yang membahas tentang persoalan-persoalan Antariksa Khususnya benda-benda langit Yang terkait erat dengan pendekatannya ke bumi Yuk pelan-pelan kita simak informasi dari Lembaga-lembaga ini Karena saya khawatir begini Jangan-jangan mereka aja tenang-tenang saja gitu Mereka yang tahu tentang Mohon maaf tentang planet-planet Tentang antariksa Mereka santai-santai aja Jadi sebagai bahan pengetahuan diinfokan Kok kita yang kurang pengetahuan di bidang Yang bukan pakar jadi heboh gitu Ya Mari kita lihat dulu ya Bismillah Pelan-pelan Ya mohon izin supaya kita belajar bersama Ini saya telah turunkan Keterangannya Berdasarkan sumber baik dari lapan Ataupun juga dari NASA Saya telah turunkan Ini data-datanya Dan nanti kita coba turunkan bersama Asteroid yang diduga Besok itu akan Mengarah mendekat ke bumi Ini bahasa yang mungkin paling enak Untuk bisa didengar Mengarah mendekat ke bumi Ya Jadi bukan Konteksnya membentur Membentur apalagi menabrak Nah ini disebutkan oleh para ahli Dilapan, Boska, juga NASA Ini asteroid 2016 HP 6 Ya 2016 HP 6 HP 6 Ini namanya Jadi nanti ada banyak Asteroid yang diidentifikasi Yang bahkan dari sejarah Ke belakang Pernah juga Diurutkan Dan untuk memudahkan Diberi nama Ya Misal nanti di tanggal 9 September 14 September Tahun lalu Ya ada juga kan Yang mendekat ke arah bumi Kemudian nanti di bulan Mei Yang 2018 Seingat saya juga ada juga Ini jenisnya sama Yang 2018 dengan ini Nah ini yang hari Jumat Ya teman-teman Esok hari Yang diidentifikasi Mendekat ke bumi Nah ini jenisnya Lalu bagaimana datanya Pertama kecepatan Ya Itu 5,72 km per detik Per second Ya per second Jadi 5,72 km per second Ya Baik Pelan-pelan Yang kedua Waktu yang mendekati bumi Waktu universalnya Universal time-nya UT Itu ada pada hari Kamis Hari ini Pukul 21.48 Tapi universal Universal time Ya Karena sifatnya universal time Maka Kemudian ini Kalau kita Arahkan ke waktu Indonesia Bagian Barat Maka Setidaknya Jamnya Akan serupa dengan Jam 4 4.48 Pada hari Jumat Nah Jumat subuh Ya Tanggal berapa? 8 Mei 2020 Bertepatan dengan 15 Ramadhan Baik Kalau kita katakan Ada asteroid Di identifikasi Asteroid 2016 HP6 Dan Kemudian punya kecepatan 5,72 km per second Ya Dia mendekati bumi Pada hari Kamis Pukul 21.48 Universal time Waktu universal Atau hari Jumat Ya Subuh Jam 4.48 Waktu Indonesia Bagian Barat Bersamaan Dengan 15 Ramadhan Bagaimana nih? Nabrak gak Kira-kira? Belum selesai informasinya Kita turunkan dulu Informasi dimaksud Supaya lebih Bisa sempurna Dan kita bisa pahami Dengan jelas Bismillahirrahmanirrahim Yuk kita lihat Nah Ini baru 2 3 Jaraknya Walau kecepatannya 5,72 km per second Tapi jaraknya Dari bumi 1,66 juta Kilometer Bayang gak? Silahkan ukur Paling gampang gini Ukurnya 4,3 kali Jarak bumi Ke bulan Gila anda bayangkan gak? Bulan saja Yang merotasi ke bumi tuh Muter 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 Setengah Dibulatkan ke 30 Atau ditarik ke 29 Itu kan berdasarkan nanti bulan Ya Hijriyah Komariyah namanya Baik Anda bisa bayangkan Bulan saja yang berputar Gak pernah kita khawatirkan Nabrak bumi Ini ada benda Jaraknya 4,3 kali bulan Ke bumi 4 kali lebih Dari bulan Ya Detilnya 1,66 juta kilometer Dan anda jadi heboh gitu Ya Saya ambil tadi Mohon maaf Di logika sederhana saja Bulan Ya Setiap hari Malam Alhamdulillah kita bisa amati Dalam waktu-waktu yang terang Khususnya Punya jarak dengan kita Dia berotasi ke bumi Ya Alhamdulillah gak pernah nabrak bumi Dan kita gak pernah khawatir Ada benda sekarang 4 kali jaraknya lebih jauh Dibandingkan jarak bulan ke bumi 4 kali lebih jauh Ya Dan anda khawatir benda itu Nabrak bumi Kenapa gak anda khawatirkan bulan Yes Baik Ini data yang disampaikan oleh NASA Dari LAPAN Dari Bosca Dan sejenisnya Baik Yang paling menarik begini Ini Asteroid Ya 2016 HP6 ini 2016 HP6 Ini pernah juga mendekati bumi Teman-teman Yang tadi saya sebutkan 13 Mei ini Bulan Mei 13 Mei 2018 Tepat teman-teman 2 tahun yang lalu Jadi sekarang Sebetulnya Fasa dia yang kedua Ya Mau masuk ke kita itu Mendekati ke arah bumi Fasa yang kedua 2 tahun setelah periode 13 Mei Ya 2018 Sekarang tepat 8 Mei 2020 Oh mendekat Cuma yang paling menarik Waktu 13 Mei itu Jaraknya 831 ribu 831 ribu Tepatnya 672 kilometer Saya mau tanya pada Anda Kenapa yang waktu Mei 800 ribu sekian Anda tidak khawatir Sekarang ketika Jaraknya makin jauh 1 juta Bama sekian Kenapa pada heboh Mau kiamat Disinilah pentingnya Kita mengamalkan Isi Al-Quran Secara benar Baik ya Ini poinnya Dan yang paling menarik Data dari 8 Mengatakan Ini sulit untuk diamati Tidak dapat diamati Ya Mabitudonya Sarbnya Jaraknya Segala rupanya Sulit diamati Ini tahunya Sudah lewat saja Nah ini keterangan 8 Bukan keterangan dihidayat Ini keterangan 8 Boska Kemudian juga dari NASA Bahkan Nah ini nih Tidak berbahaya Ya Zero potensial hazard Nol Potensial bahayanya nol Artinya apa Jadi dari Lembaga yang motoritatif Baik NASA Kan Kemudian juga Ada 8 Ada Boska Dan tentunya juga di Eropa punya Negara-negara lain juga punya Yang paling menarik Mereka tidak pernah menyimpulkan Bahwa benda itu Asteroid 2016 HP 6 itu Akan membentur dengan Bumi Ini analisis Lembaga Otoritatif Karena itu Saya tidak melihat Satu gejolak Di Media misalnya Ya Baik sifatnya online Ataupun yang lain Yang berisi media-media Yang otoritatif Untuk mengabarkan berita Saya tidak melihat Di Amerika ada heboh Misalnya Di Eropa ada heboh Tetangga-tetangga kita Ada heboh Kan orang Islam Itu bukan di Indonesia saja Di Arab Banyak orang Islam Saya sebelum membahas ini Saya coba klik Dengan bahasa Arab Ya Ad-Duhan Ya Saya katakan Ad-Duhan Di Muntasuk Ramadan Ya Duhan Di pertengahan Ramadan Ya Tahun 2020 Masihnya 1441 Hijriahnya Tidak ada berita Yang keluar malah hukum rokok Bagaimana hukum rokok Duhan kan dalam bahasa Arab Juga asap rokok Ya Di Tadehin itu merokok Duhan itu rokok Maka yang keluar malah hukum rokok Ini Anda bayangkan gitu Orang-orang Arab santai-santai aja Ya Yang di Eropa santai-santai Di Amerika santai Kenapa di Indonesia Jadi pada sibuk Nah ini Saya ingin kembalikan kepada Aspek ilmiahnya dulu Jadi kalau ada kekhawatiran Bahwa Langkaian Akan ada tabrakan Akan ada ini Akan ada itu Saya kira itu Satu reaksi yang Berlebihan Ya Dan Menurut saya Hal demikian Ada baiknya Untuk kita koreksi kembali Sehingga Dengan itu Lebih Menjadikan kita Umat yang berilmiah Umat yang berilmu Dan ilmunya disandarkan Pada Keterangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ini bagian yang pertama Kita mendudukan sesuatu Sesuai dengan Akurasi informasinya Disini pun saya mengatakan Saya bukan pakar Di bidang astronomi Karena itu Saya merujuk Keterangan para astronom Dari lembaga-lembaga Yang terpercaya Atau Otoritatif Tinggal persoalan yang kedua Kita lihat Kembalikan ke awal Mohon maaf Bismillah Ini saya pakai Flipchart Untuk hari ini Supaya memudahkan Dibolak-baliknya Duhan Ya Allahuakbar Teman-teman Apa itu Duhan Apa kaitannya dengan 15 Ramadhan Ya kan Kemudian Apa dampak-dampaknya Dan lebih penting Dari mana sumbernya Itu yang paling utama Maka dalam konteks ini Saya ingin coba batasi dulu Duhan memang benar Dimasukkan Pada satu Di antara Sepuluh Tanda-tanda Yang sangat spesifik Tentang Akan mendekatnya Atau terjadinya Kiamat Bahkan jelas Turun Surahnya langsung Allah berikan keterangan Surah Duhan Ya Berhati-hati Semakin mendekat nih Ya khususnya nanti Pada saat Langit Mulai mendatangkan Satu asap Duhan Asap yang nyata Dan banyak tafsiran disitu Bahkan Imam Al-Qurthubi Memberikan tiga tafsiran utama Beliau mengutip Keterangan para sahabat Ada yang mengatakan Duhan pertanda Kiamat akan Akan tiba Ada tafsiran-tafsiran lain Ada tafsiran-tafsiran berbeda Tapi umumnya Kebanyakan sepakat Itu adalah asap Tanda kiamat Yang asap ini Bukan asap Yang dihasilkan Dari satu fenomena-fenomena Di bumi Ya Tapi memang spesifik Turun dari langit Makanya kalimat Qur'annya Ya Yaumata Tisama'u Diduhani Mubin Pada hari saat Langit Mendatangkan Asap Yang menutupi Wilayah-wilayah bumi Sehingga gelap Padat Sesak Dan seterusnya Dan berlangsung dalam Periode yang cukup lama Tapi saya tidak akan Masuk ke situ dulu Apakah benar Ada keterangan Yang menyebutkan Duhan ini Akan muncul Di 15 Ramadhan Ini poinnya Nah Sejauh ini Informasi-informasi Yang menyampaikan Tentang kejadian 15 Ramadhan Itu bisa dilacak Di satu kitab Saya sudah cari Kitabnya Saya sudah keluarkan Langsung kepada intinya Supaya mudah Untuk bisa kita pahami Kitabnya Namanya Kitabul Fitan Ini langsung saya Print outkan Dan langsung keisi Yang ke dalam Supaya saya bisa Perkenalkan dengan Lebih baik Ini Kitab Kitabul Fitan Karya Sheikh Al-Hafidh Abu Abdillah Nu'im bin Hamad Al-Marwazi Jadi Sheikh Al-Hafidh Abu Abdillah Nu'im bin Hamad Al-Marwazi Ini saya sudah keluarkan Dengan taktiknya Langsung Dari manuskrip Manuskripnya juga diambil Di Britania Di Inggris Kemudian Oleh muhaqq Ini yang akan Editorialnya Yang akan menganalisis Naskahnya Ditorunkan kembali Sampai kemudian Dicek validitasnya Dan kaitan-kaitan Dengan Keaslian Naskahnya Sampai juga penulisnya Biografinya Dan sebagainya Secara singkat Pembahasan tentang tadi Itu ada di halaman 228 Ini Di nomor Pembahasan 638 Halaman 228 Ya Di sini Beliau menyampaikan Informasi Kalau saya bacakan Misalnya Baik Hadathana Abu Omer An-Nabi Lahai Aqala Hadathani Abdul Wahab Ibn Hussein An-Muhammad bin Thabit Al-Bunani An-Abihi An-Hajith An-Hamdani An-Ibn Mas'ud An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Aqala Baik, secara singkat Nabi mengatakan jika nanti terjadi suara yang kencang di bulan Ramadhan. Yang menyebabkan banyak turunan-turunan peristiwa. Akan terjadi kerusuhan, akan terjadi banyak perpecahan di suku-suku, akan terjadi pembunuhan, akan terjadi macam-macam. Maka bertanya para sahabat, pek suara apa itu ya Rasulullah? Apa yang terjadi? Ini terjadinya suara ini di bulan Ramadhan, di malam Jumat, di malam Jumat. Orang berdiri bisa duduk, saking kagetnya. Secara singkat, saya ambil keterangan, secara singkatnya panjang sekali, sampai ujungnya, sampai solusinya. Kalau itu tiba bagaimana? Secara singkat, disampaikan tanggal 15 Ramadhan atau pertengahan Ramadhan. Kemudian waktunya malam Jumat. Akan terjadi pekek suara yang sangat kencang, menyebabkan orang semua histeris, kaget, yang berdiri duduk, yang tidur bangun, dan seterusnya. Sampai dimintakan kalau fajarnya kemudian tiba, langsung kunci pintunya, tutup celak-celaknya, berlindung di balik selimut, kemudian tutup telinga, dan baca sebuah kalimat yang diajarkan Nabi SAW. Apa kalimatnya? Disini Subhanal Kudus, Subhanal Kudus, Rabbun Al Kudus. Jadi, dua kali disebutkan Subhanal Kudus, Subhanal Kudus, Rabbun Al Kudus. Ini referensi yang digunakan. Yang kemudian dikaitkan dengan persoalan Duhan. Jadi, ada yang membawa konteks Duhan ini ke dalam pekek suara, disambungkan dengan asteroid tadi. Jadi, kalau kita ingin melihat runtutannya, jadi skema racikan pemikirannya, formulasinya begini. Di prediksi ada asteroid. Asteroid ini akan membentur bumi, sehingga menimbulkan pekek suara yang sangat kencang. Dari sini muncul asap disebut dengan Duhan. Itu terjadi untuk bisa melegitimasi. Ini dicarilah dalil. Mana dalilnya? Pertengahan Ramadan pas bersamaan, harinya Jumat lagi. Disebutkannya pertengahan Ramadan. Referensi dari mana? Dari sini. Di formulasi pemikiran inilah yang menjadikan isu berkembang. Orang tidak melacak lagi. Apa kualitas informasi yang disampaikan ini? Validasinya apa? Karena ini disebutkan riwayat, apalagi hadis, maka kepakarannya pun bukan astronom. Jadi jangan kebalik. Jangan astronom bicara hadis. Jangan orang-orang hadis yang gak tahu astronomi bicara astronomi. Mesti ada sinergi di sini. Ini penting saya sampaikan kalimat saya ini secara umum, secara global. Karena kita ini kadang-kadang begini. Kalau bicara kesehatan, kita semua ikut ke dokter. Dengar gak sehat dokter? Tentang ekonomi, kita ikut. Masalah ekonomi. Apa pandangan ekonomi begini? Kita ikuti. Tapi kalau sudah bincang agama, makanya semua jadi pakar. Ini gak sifat tua, gak sifat tua, gak sifat tua. Ini yang paling bahaya. Padahal urusan agama itu yang paling kompleks. Lebih daripada eksak itu. Ini kompleks sifatnya. Dan bukan hanya membahas persoalan fisik, tapi metafisik. Bahkan dimensinya bisa lepas daripada dimensi dunia. Lebih jauh lagi. Karena itu kita kembalikan analisis ini kepada pakarnya di bidang hadith. Yaitu ahli-ahli hadith yang bisa menilai riwayat ini. Yuk kita lihat komentar para ahli hadith. Sebetulnya, kalau teman-teman punya kitab ini, itu sebelum masuk ke muka dirima. Begitu dibuka, ini yang tampil pertama di depan. Makanya saya coba print-kan supaya bisa ketahuan. Dikopinya. Kemudian, setelah itu nanti ada tampilan jilid yang pertama. Al-Mujalad al-Awwal. Ini, saya buka. Ini. Kitabul Fitan Al-Mujalad al-Awwal. Setelah itu, sebelum masuk ke muka dirima, muncul komentar dulu. Para ahli hadith, dimunculkan di sini, oleh pentahkeknya, mengenai kualitas hadith-hadith yang ditampilkan di buku ini seluruhan. Bagaimana kualitasnya? Sehingga ini menjadi pesan yang kuat untuk kita. Bagaimana menilai, ya, keterangan informasi yang sampai di buku ini, supaya kita tahu. Jangan salah baca nantinya. Anda baca hadith-hadith palsu, Al-Mujalad misalnya, kan? Kalau disimpulkan hadith Nabi ini, padahal buku itu dituliskan, untuk memberi info kepada kita. Ini hati-hati, ini ada hadith palsu. Ya, jelas sampai di sini. Jadi, bukan berarti hadith palsunya harus dimunculkan, tapi untuk diketahui, ini hadith palsu. Karena itu, dalam konteks kitab ini pun, kalu filmu alif wal mu'allaf. Komentar, ya, tentang para pakar, khususnya ahli hadith, filmu alif mengenai pengarang, pengarang buku ini. Ya, tadi, Syekh Abu Abdullah, Nu'aim, Nuhammad, Al-Marwazi. Kemudian, wal mu'allaf. Dan kitab ini, apa komentar mereka? Saya bacakan. Satu, Al-Imam An-Nasai. Jelas, beliau ahli hadith. Apa komentar beliau? Ya, beliau penulis sunan An-Nasai. Ya, Qad kathura tafarruduhu anil a'immah al-ma'rufin bi'ahaditha kathiratin. Fasara fi haddi mal la yuhtajubihi. Beliau ini, ya, Abu Abdullah, Nuhaym, Ibn Muhammad ini, Al-Marwazi, kata Imam An-Nasai, Qad kathura tafarruduhu anil a'immah al-ma'rufin. Ini sering banyak beda. Dengan para imam-imam al-li hadith yang populer, yang otoritatif. Ini seling menyelisihi. Ya, seling menyelisihi riwayat. Dan, kayaknya dalam ilmu hadith jelas mengatakan, kalau ada satu riwayat menyelesihi yang lain, yang lebih siqah, lebih populer, lebih kredibel, lebih diketahui. Apalagi tidak jelas misalnya, maka yang ini yang menyelisihi ditinggalkan. Ya, karena itu, bi'ahaditha kathiratin, banyak riwayat-riwayat hadith-hadith yang diriwayatkan oleh beliau ini, menyelisihi imam-imam yang lain, yang lebih otoritatif. Fasara fi haddi mal la yuhtajubihi. Maka, jadilah beliau ini, ya, dalam konteks hadith-hadithnya, tidak bisa dijadikan hujah. Imam An-Nasai Imam. Ya, cuma Ustaz. Wah, Ustaz Ali Hidayat, ini imam. Jelas. Ya, ikut Ustaz, ikut imam. Ikut imam. Ya, jelas saya pun ikut ini, apalagi Anda yang bukan Ustaz, imam juga bukan. Baik, kata beliau, hadith-hadith yang masuk di sini, itu tidak bisa dijadikan dalil. Secara gampangnya, ditolak. Secara gampangnya, abaikan aja. Ya, secara singkatnya, nggak usah panik, tinggalin aja. Ya, baik. Lanjut. Imam Maslamah Ibn Qasim. Ya, Masya Allah beliau juga, pakar di bidang hadith. Walahu ahadithu munkarah, ya walahu ahadithu munkaratun, fil malahim infarada biha. Disampaikan lagi, ini menguatkan pendapat al-imam. An-Nasai. Ya, kata beliau siapa? Abu Nu'im ini, ya, Abu Nu'im ini, Allah, yafadz Allah, ya rahamhu, yang memiliki banyak hadith-hadith munkarah, yang ditalak. Fil malahim, labab malahim, ya watafarada biha. Dan cuman beliau yang nulis sendiri, yang lain enggak. Ini menarik ya. Jadi, kadang-kadang sering nulis-nulis, riwayat-riwayat, yang lain tuh enggak dapet. Ini hadithnya dari mana gitu. Cuma ini yang menyendiri. Oke, teruskan lagi. Imam Al-Zahabi, ya ini sangat lebih, otoritatif lagi. Ya, dalam konteks jarah, wa ta'adil. Dalam menilai apakah orang ini, termasuk orang-orang yang otoritatif, kredibel atau bukan. Baik. Bagaimana keterangan beliau? Ayo kita lihat. Nu'im, Allahu Akbar, bin kibari awi'atil ilmi. Bin kibari awi'atil ilmi. Nu'im ini, bin Hamad al-Marwazi ini, ya hafizahullah, beliau ini termasuk orang yang ahli ilmu. Objektif pada layarnya. Lakinahu, tapi, la tarakanun nafsu ila riwayatihi. Kemudian, yang paling menarik, wa la yajuzuli ahadin, an yuhtajabihi. Ya, Allahu Akbar. Wa la yajuzuli ahadin, an yuhtajabihi. Cuman sayang, saya ini gak bisa condong untuk ngambil riwayatnya. Bahasanya halus ya. Jadi, gak langsung mencelang. Oh ini, bin ah ini, ini pelaku gini. Coba lihat adabnya para imam. Ya, adabnya imam. Bida ah ini, gini, wah ini ahli, ngarang-ngarang. Tidak. Lembut kelewatnya. Beliau itu ahli ilmu. Banyak ilmunya. Cuman hati ini, kayaknya gak condong riwayatnya. Dan bagi teman-teman yang akan mengambil hadisnya, saya gak merekomendasikan, kata beliau. Tuh, asanya. Ya, oke. Wa qad sanna fa kitab al-fitan. Setelah itu, beliau mengatakan, beliau telah menulis kitab al-fitan. Fa'atta fihi bi'aja'ima wa manakira. Maka, fa'atta fihi, maka beliau menghadirkan dalam kitab ini, yang saya maksudkan tadi, ya bi'aja'iba wa manakira. Dengan berita-berita heboh, dan hadis-hadis yang diingkari. Atau informasi-informasi yang disandarkan pada Nabi, tapi tidak diakui oleh para ulema. Jadi, beliau, walaupun penulis kitab ini, Abu Abdullah Nuaim, Ibn Muhammad, Al-Marwazi, mengatakan, ini hadis dari Nabi SAW, tapi para ahli hadis, menolaknya, menggolongkan ke dalam hal-hal yang harus diingkari, menyebutnya dengan sesuatu yang tidak digunakan sebagai hujah, gak bisa dipakai sebagai dalil, bahkan ada yang lebih kencang mengatakan hadisnya palsu, dan seterusnya, dan saran para ulema hadis, bahkan, sudah, jangan terlalu serius, itu aja. Ketika lah ulema hadis, jangan terlalu serius. Tapi, mohon maaf, kita pun mesti adil. Saya cuma ingin tanya lah, teman-teman yang pernah menyampaikan diwayat ini, pernah lihat kitabnya gak? Itu pertanyaan saya. Jangan-jangan anda sepotong-sepotong saja. Ambil, apalagi yang gak pernah lihat sama sekali, heboh, awas besok duhon, besok duhon, duhon aja gak tahu anda apa. Saya mau tanya anda saja, yang meriwayatkan informasi ini, yang menyampaikan, pernah lihat kitab itu gak? Dugaan saya, besar kemungkinan belum pernah lihat. Dalam arti melihat itu, benar-benar membaca dengan teliti. Kalau lihat begini, anda barusan lihat juga, oh lihat Ustaz, yang saya maksudkan, membaca dengan teliti. Anda mesti ingat, di halaman tadi, teman-teman, 228 yang ini, yang hadis nomor 638, sebetulnya, beliau pun bukan ingin menguraikan, tentang peristiwa kiamat. Abu No'im ini, bukan ingin berbicara tentang peristiwa kiamat. Anda mesti tahu, ini termasuk satu rangkaian, dari sembilan halaman, pada sebuah judul, yang beliau beri nama, di halaman 224. Ini ada babnya. Apa babnya? Hal yang akan disebutkan ini, termasuk tanda-tanda, fenomena yang dapat nampak di langit, kelihatan dari langit, tanda-tanda itu terkait, dengan berakhirnya kekuasaan, dinasti Abbasiyah, Bani Abbas. Jadi sebetulnya, ini rangkaian, satu informasi, dari rangkaian yang sangat banyak, yang bercerita tentang, berakhirnya, kekhalifahan Bani Abbas itu, diantaranya pernah terjadi, satu perkikan besar, yang terjadi pada bulan Ramadan. Kalau Anda baca di sini, ada jelas dari yang bagian pertamanya. Kalau saya mau runtutkan begini, nomor 622, tadi kan 638, ini dari 622 dimulainya, Haddathan al-Walid ibn Muslim, Haddathan al-Syeikh, al-Yazid al-Walid, al-Khuzai, al-Ka'ab, kala, alamatun kata'i mulki, waladil Abbas, khumrutun tazharu fi jawi semak, wahadzi takunu fima baynal ashrin min Ramadhan, ila khemsi ashrata. Allahu Akbar. Ya, disampaikan bahawa, tanda-tanda akan berakhirnya kekuasaan, dinasti Abbasiyah itu, ya, dari generasi-generasi, Al-Abbas, khumrutun tazharu fi jawi semak, ada kemerah-merahan tampak dari langit-langit, ya, kemudian ini terjadi, diantara tahun 10, diantara tanggal 10, sampai 15, di bulan Ramadhan. Yang paling menarik, wa-wahiyatun fi ma baynal ashrin, ila rabi wal ishrin min Ramadhan. Dan ada juga di prediksi, antara 20 sampai 24 ini. Jadi ini bukan hanya bicara tentang 15, bicara dari 10, bicara dari 15, bicara dari 20, bicara dari ke, sampai 24. Cuma nanti ini ditambah-tambah dengan cerita-cerita. Bahkan nanti ada juga keterangan terjadi di masa kehalifahan atau kepemimpinan As-Sufiyani yang kedua. Sudah pernah kejadian? Dulu. Itu. Jadi, ini pun sebetulnya bukan ingin bicara duhan. Kitab ini. Bukan bicara tentang kiamat. Jadi tidak relevan. Kalau Anda mengaitkan tiga persoalan tadi, ya mohon maaf, ayat Quran tentang duhan dibawa ke peristiwa 15 Ramadhan karena buku ini. Kemudian dalilnya dibenturkan dengan akan adanya benturan asteroid dari informasi 8. Sekarang saya buktikan sendiri, kita cek bersama, buku yang dijadikan sandaran bukan bercerita tentang itu. Kalau ingin diambil hadisnya, kata para ahli hadis tidak valid. Jadi sudah banyak nih persoalannya. Ya, Sheikh Abu Nu'em bukan berbicara tentang duhan. 15 Ramadhannya persoalan tentang berakhirnya kekhalifahan. Ya, Abbasiyah. Kemudian juga yang kedua, riwayat hadis yang diambil di sini tidak valid. Para ulama mengatakan jangan terlalu serius, tidak usah diambil. Kemudian informasi dari lapan, dari nasa, dari boska, mengatakan tidak ada benturan itu. Dalam arti, benda yang disebutkan itu, asteroid 2016 HP 6 itu, sangat jauh jaraknya. Nah, jadi sekarang, apa yang menyebabkan kita panik? Jangan-jangan bukan persoalan kiamatnya. Jangan-jangan persoalan amal kita. Ini masalah. Kalau orang-orang yang panik, dengan satu kejadian besar, ini menandakan persoalan iman dalam jiwanya. Soal, kalau orang merasa amalnya baik, sholatnya baik, cukup dia beramah, ini akan khawatir. Kita sibuk dengan, kapan kiamat, takut begini, takut begitu. Allah sudah menjawab kok. Jelas disampaikan di Koran surah 33 al-Ahzab itu. Ayat 63. Dari dulu, teman-teman, bukan sekarang saja, dari dulu, Allah menyampaikan pada Nabi Muhammad SAW. Mereka banyak bertanya kepadamu tentang kiamat. Kapan kiamat? Kapan gini? Kapan begitu? Apa jawaban Allah? Katakan saja dengan singkat pada mereka. Nggak usah pikir banyak tentang kiamat. Pengetahuan tentang itu hanya Allah yang tahu. Bahkan tegas disampaikan. Dalam Koran surah ke-34. Maaf, Koran surah 31. Dalam Koran surah 31 Luqman, ayat 34. Yang 34 ayatnya. Ayat terakhir di surat Luqman. Perhatikan. Hanya milik Allah. Pengetahuan tentang kapan terjadinya kiamat. Bahkan kalimatnya jelas disebutkan waktu. Ya, di Koran itu banyak. Kiamat, Yawmul Kiamat. Bahkan surahnya, surah ke-75. Ya, La uksimu biyawmil kiamat. Yawmul din. Yawmul akhir. Tapi menunjuk pada waktu spesifik saat. Kalau sekarang saat itu jam. Ada menitnya, ada detiknya. Kata Allah sampai menitnya, detiknya, cuma saya yang tahu, kata Allah. Ya, kita hanya diberikan berupa tanda-tanda dari yang kecil sampai dengan yang besar supaya waspada. Dan kiamat yang paling kecil itu adalah kematian kita. Wafat kita itu kiamat sohra. Sekarang kita sibuk bicara tentang yang besar-besar. Apa kita nggak seandain kita akan wafat? Apa belum cukup setiap Allah menandakan tanda-tanda di bulan baik? Demi Allah saya katakan. Demi Allah sekali lagi saya katakan. Setiap tiba bulan baik, entah dari Rajab kah, Syabankah, terutama Ramadan, selalu ada saja orang baik yang wafat. Sesuai dengan ajalnya. Kalau wafat itu sudah ajal. Tapi yang paling menarik kenapa Allah tampakkan di waktu-waktu yang baik? Ya, kemarin kita saksikan guru Zuhdi. Ya, insyaAllah. Ramabah. Sebelumnya ada yang di Syabat. Sebelumnya ada yang di Rajab. Ya, sederhana. Mungkin kita berpersangka bahwa mereka amal sudah cukup. Dosanya semakin menipis. Ya, bahkan mungkin Allah menghapuskannya. Dan hisabnya ringan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita siapa? Kita siapa? Berapa ayat Quran sudah kita hafalkan sebagai bekal menuju Allah? Tahu dari mana sholat kita selama ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa yang bisa membebaskan diri dari ria ketika beramal dengan harta? Sudah yakin akan diterima? Anda sibuk berbicara tentang kiamat, tapi tak sadar bahwa kita sedang diburu oleh kematian yang boleh jadi lebih cepat datang dibanding apa yang kita fikirkan. Oleh karena itu, saya kira cukup selesai tentang persoalan ini. Dan saya juga menyarankan kepada kita semua, para ustaz, teman-teman, kiai dan sebagainya, ayo kita sama-sama bersinergi dengan baik. Menghadirkan materi-materi yang bisa memberikan bekal-bekal positif bagi umat yang setidaknya bisa meningkatkan keimanan, kedakuan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang benar. Alapun hal-hal semacam ini kita coba jauhkan. Supaya tidak menghadirkan informasi yang keliru, kepanikan-kepanikan. Kita ingin bahas tidak ada masalah, tapi kita simpulkan dengan cara yang sesuai, cara yang benar, dengan paparan-paparan yang senafas dengan nilai-nilai Al-Quran dan sunnah Rasulullah S.A.W. Dan kita hindarkan celahan-celahan. Kita jauhi makian-makian. Ini bukan waktunya, ini bukan ruangnya, ini bukan tempatnya. Yang kita harus lakukan, semua bersinergi untuk beramal soleh dan membangun nilai-nilai kebaikan. Saya kira ini yang dapat saya jelaskan dan boleh jadi. Dan sangat mungkin terjadi, ada banyak kesalahan dari apa yang telah saya ucapkan, saya sampaikan, dan sangat terbuka bagi diri saya untuk menerima masukan-masukan sehingga kita bisa mengoreksi bersama dan kembali kepada jalan-jalan kebaikan yang benar sesuai dengan apa yang dikendaki oleh Allah S.W.T. pencipta semua manusia kita tanpa kecuali. Semoga Allah merahmati kita, semoga Allah memberikan keberkahan pada kita, semoga Allah memberikan rida kepada kita, dan semoga Allah memakmurkan negeri kita tercinta, Indonesia dan memberikan dilek-lek kebaikan dan mengangkat wabah COVID-19 atau corona yang sekarang tengah kita hadapi. Terima kasih.